Halo semuanya teman-teman selamat pagi selamat siang selamat sore yang baru saja bergabung di channel YouTube ini kali kita sedang berada di kampung teman-teman kita lagi mudik kali ini teman-teman kita mau menunjukkan kepada teman-teman semua taman nih ya taman yang berada di rumah kakek dan nenek teman-teman ya ini namanya tamannya taman bunga ini ada bunga apa ya teman-teman warnanya ungu ada burung juga nih burung perkutut Oke kita mau menunjukkan kepada teman-teman bunga apa sih yang ada di sini kali ini kita lihat ya ya banyakan sih bunga-bunga gantung gini teman-teman mungkin sekarang teman-teman lagi hobi juga melihat menanam bunga nih ada bunga-bunga seperti ini kawan ini sebenarnya dikebon juga banyak kawan-kawan tapi juga sekarang sih mulai dibudidayakan sih dan menjadi salah satu lahan bisnis banyak yang jual di teman-teman gitu nih tanaman-tanaman contohnya teman-teman ini letaknya nih diberada di belakang rumah teman-teman jadi di belakang rumah kakek kita itu ada sumur ada juga tempat buat nangkrong-nangkrong gitu nih ada pohon bambu Cina teman-teman konon ya kalau tanaman bambu Cina ini kalau ditanam di rumah itu membawa kedamaian itu kata filosofi ya dari Cina seperti itu teman-teman soal kenyataannya gimana ya nggak tahu juga nih kita masuk aja ke tamannya yang di belakang nih kita nanam banyak tanaman-tanaman ini tanamannya bagus-bagus ya ya teman-teman ada yang digantung juga tanaman-taman yang biasanya banyak ya yang jual juga kok murah meriah nih kurang lebih hanya 5000 ada yang 10.000 ada yang 20.000 teman-teman nih yang seharusnya kita gantungnya cuma belum kita gantungnya teman-teman nah ini dia kayak tanaman selada ya bagus ya teman-teman kalau warnanya juga bagus nih hijau 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 muda gitu apalagi ya teman-teman tanamannya banyak sih mungkin teman-teman kalau suka ada juga aglonema nih depan rumah kita juga nanam sih tanaman aglonema ada juga janda bolong jandanya bolong mungkin digigit semut ya teman-teman jadinya bolong kalau kita digigit semut yang dia enggak bolongnya ada tanaman seperti ini nih kita rutin sih karena disini dataran tinggi jadi kemarin sore aja hujan jadi pokoknya Yasmin seri-seri satu atau dua kali itu menyiraminya sebenarnya enggak terlalu ribet-ribet juga sih tanam kayak ginian ya kita namanya teman-teman teman-teman ada besi-besi putih ini buat hiasannya ini biasa dulu ini kebun salak cuma sekarang kita tanemin bunga-bunga gini sama kakek dan nenek ya ini ada juga bunga-bunga yang bagus teman-teman mungkin teman-teman belum pernah lihat ya ini namanya bunga kertas ya itu ada yang warnanya ungu eh ada yang pink ya ada yang merah juga nih nih bunga-bunga seperti ini teman-teman ini sebenarnya kan bunga di kebun-kebun banyak ya sering kita jumpa ini ini namanya bunga kertas teman-teman biasanya bagus nih kalau ditanam di depan rumah karena jadi penghias rumah ya ini tanamannya seperti ini teman-teman namanya bunga kertas ya ini gampang juga untuk ditanam ini kalau sudah tua gini kita ambil serbuknya ini langsung aja cepet tumbuhnya teman-teman nih bunganya seperti ini ada juga yang berwarna agak merah-merah nih kawan dua tuh kubu-kubunya banyak kan ya karena di sini banyak bunga jadi banyak juga kupu yang berterbangan mencari madu tutup kawan-kawannya ini ada yang warnanya pink juga nih juga ada ketela pohon kawan-kawan kalau teman-teman mau mampir ke sini silakan mau makan buah di sini juga ada pepaya tuh sampai nggak ada yang makan karena saking banyaknya yang tinggal di rumah cuma kakek dan nenek nih ini bunganya bagus ya bunga kertasnya teman-temannya warnanya eksotik ya kawan-kawan ya gini menemannya temannya bagus banyak madu yang akhirnya datang kesini kawan-kawan ya karena di sini banyak madu nih yang ini warnanya merah kawan-kawan nah ini hampir mirip sebenarnya tipenya cuma beda di warna doang sih warnanya yang satu pink yang satu merah tapi ini bentuk tanamannya sama seperti itu nih sama kan yang pink sama merah ini juga kanan kiri ini ada pohon ketela kalau teman-teman mau bakar-bakar tela juga banyaknya ada pohon ke atas ya ini ke atas ada tanaman juga tanaman banyak-banyak jenis tanaman saya selupai namanya tapi banyak yang jual sih kawan-kawan ada pohon kaktus juga itu ada yang memanjang tuh lidah apa ya lidah buaya atau bukan lidah janda mungkin ya jandanya punya lidah mungkin ya kalau jandanya bolong namanya janda bolong ya ada yang putih-putih itu melatih bukannya Oh ini namanya bunga apa teman-teman bunga melatih mungkin ya aku enggak apa nih teman-teman mungkin teman-teman tahu bunga apa nih silahkan komen di bawah ya ini ada bunga seperti ini air bunga kaktus ya ya banyak tanaman bunga yang bagus-bagus nih di dataran tinggi jadi nanam apa aja hidup kawan-kawan ya hijau hijau semua ya jadi kalau kita nongkrong nongkrong sambil hujan sambil lihat tanaman gini enak banget ya kawan-kawan ya coba kita lihat nih telanya udah ada yang matang belum ya kawan-kawan ya teman-teman nanti taopein satu ya satu atau dua nanti buat dibakar ya kawan-kawan datang ke sini dong tuh ada yang ketelanya udah bisa dicabut nih kawan-kawan mau minta ketela berapa tuh di jauh itu kelihatan itu ada pohon pepaya sudah ada yang kuning nanti taopein buat teman-teman kalau datang ke sini ya ada buah naga juga kawan-kawan juga senang dengan buah naga hmm itu dia ada yang bunganya warna kuning ya kawan oke demikian teman-teman video dari kita seputar taman yang berada di rumahnya kakek nenek kita bertemu di video-video berikutnya sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan dadah sub indo by broth3rmax buat sub indo by broth3rmax